Halo semuanya, selamat saya kepada Ibu Diana Riawi Nanti, perkenalkan nama saya Rizna Rifenski, biasa dipanggil dengan nama Rizna. Saya berasal dari kota Lusnoe, Aceh. Cita-cita saya menjadi seorang besar. WHO menyebutkan bahwa COVID-19 atau Corona telah menjadi pandemi secara global, baik di Indonesia maupun di beberapa pelahan dunia lainnya. Sehingga, sosial lisensi mempunyai peran yang sangat penting dalam memutuskan lantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu, apakah sosial lisensi perlu dijadikan kaku atau undang-undang tindak-undangnya? Menurut saya tidak ikut, bukan? Akan tidak perlu. Karena, waktunya Indonesia mempunyai banyak sekali undang-undang tentang sosial lisensi. Yang pertama, Indonesia mempunyai undang-undang yang cukup lengkap serta jelas tentang sosial lisensi, yaitu berada di dalam bagian karantina kesehatan undang-undang nomor 6 tahun 2018. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penawang bencana peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sehingga, dari undang-undang di atas tidak diperlukan lagi adanya penambahan perku ataupun undang-undang lainnya. Yang kedua, dikeluarkannya perku atau undang-undang lainnya, ini nilai kurang efektif untuk membangun kesadaran pada masyarakat akan pentingnya sosial lisensi. Ada hal sosial lisensi dilakukan agar terciptanya keselamatan bersama. Yang kesadaran kepada masyarakat dibangun akan pentingnya kesehatan, bukan ada aturan hukum yang membuat ancaman hukuman. Yang ketiga, Indonesia belum memiliki sumber daya serta apal rata negara yang cukup. Maka, dapat ditegaskan kembali undang-undang nomor 6 ini yang berada pada pasal 8, pasal 49, serta pasal 59, ayat 1, contohnya 3. Sehingga, menurut saya, solusi ini sangat efektif dalam membangun sosial lisensi dan sama-sama mencegah corona hingga pandemi ini berakhir. Begitulah sekiranya pendapat yang mendapat saya berikan, saya berikan perasaan maaf. Saya kiri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.